Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menggelar debat perdana pemilihan Kepala Daerah Jakarta di J-Expo Kemayoran dengan mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Tujuh panelis yang berasal dari berbagai unsur bidang dilibatkan. Komisi Pemilihan Umum Jakarta menggelar debat perdana dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Visi misi ketiga pasangan calon yang akan berlagak di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta diuji dalam debat perdana ini. Ketiga paslon yakni Ritwan Kamil Suswono. Dharma Pongrekun Kunwardana Ramono Anung Rano Karno diharapkan akan memaparkan program lima tahun ke depan guna memwujudkan Jakarta sebagai kota global. Ya, apalagi Jakarta yang tadinya ibu kota negara Indonesia akan segera berganti statusnya. Saat ini Jakarta berada dalam peringkat ke-74 dari 156 kota di dunia menurut Global City Index 2023. Ada enam indikator atau karakteristik kota global, yaitu kapasitas riset dan inovasi, sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global, nyaman dihuni, nilai budaya yang menarik untuk dikunjungi, lingkungan bersih nyaman dan berkelanjutan, dan terkoneksi secara intra dan interkota. Visi misi dan program kerja ketiga pasangan calon diuji terkait tema dalam debat kali ini dengan melibatkan tujuh panelis yang berasal dari berbagai unsur bidang. Para paslon juga dinilai sangat perlu menjelaskan program konkret mereka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Jakarta. Pertanyaannya kemudian apakah warga Jakarta akan kepincut dengan program yang diusung oleh Ridwan Kamil Susuwono, Dharma Pongraikun Kunwardana, serta Pramono Anung Ranokarno, untuk mewujudkan Jakarta yang bertransformasi menjadi kota global dengan keunikan dan keragaman budayanya? Tim TV One mengabarkan Dalam pemaparan visi misi tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta memiliki program-program andalan untuk mensejahterakan masyarakat Jakarta. Berikut pemaparan visi misi tiga pasangan tersebut. Malam ini kita akan berdebat tentang enam urusan. Tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak genzi juga. Insya Allah anak-anak genzi yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Malam ini juga kita akan berdebat tentang perlindungan kepada perempuan, anak, disabilitas yang tentu dengan semangat harus melindungi. Kemudian juga kita akan berdebat tentang transportasi publik yang harus menyeluruh, harus menjangkau sehingga rasa aman, nyaman saat berkendara sebelum pulang ke rumah. Itulah yang akan kami harapkan. Kita juga ada perlindungan, kelestarian budaya. Jakarta memang simpul dari segala budaya, tapi budaya Betawi sebagai kearifan lokal tentu akan kita dahulukan dengan gerakan membangun budaya Betawi. Kami akan menyampaikan visi misi kami, tapi yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada seluruh warga Jakarta yang saya cintai. Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman dengan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Misi kami ada tujuh. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kolor Jakarta untuk dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui preventif medicine yang aman dan beradab. Yang ketiga, inovasi perbaikan desain tata kota untuk mengatasi kemacetan melalui pengarus utamaan penelitian dan pemberdayaan. Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan tersedia pelatihan bersertifikat dengan balai latihan kerja yang lebih modern. Agar orang tua bekerja lebih mudah, kami juga akan menyediakan daycare di pusat perkantoran. Kami juga menjamin hak-hak perempuan dipenuhi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kami pastikan wajib belajar tuntas 12 tahun tanpa kendala biaya. Kami sediakan biasiswa kuliah tidak perlu verifikasi tiap tahun, tapi langsung dikontrak selama lulus kuliah. Kami tidak akan melupakan kesejahteraan guru, honorer yang hari ini menerima gaji hanya 2 juta setiap bulannya, agar mereka fokus mengajar, tak lagi mencari pekerjaan sampingan, bahkan terjerat pinjol demi bisa bertahan hidup. Kami berkomitmen menyihatkan mental warga Jakarta dengan layanan hotline 24 jam konseling gak pakai libur. Saat sesi paslon bertanya-jawab, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menanyakan masalah Gen Z yang alami stres karena kehilangan pekerjaan atau di PHK ke paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rado Karno. Berikut cuplikannya. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang sudah bekerja, saya dapat curhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK di hitungan bulan-bulan terakhirlah kira-kira begitu. Nah untuk golongan Gen Z yang di PHK, yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang, mereka kena PHK, bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK? Saya kira sesederhana itu saja. Terima kasih. Kang Emil yang saya hormati, pertanyaannya sederhana tapi jawabnya juga sederhana. Yang pertama bagaimana dengan Gen Z dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami, kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian, Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu dan hasilnya produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian, kalau saya menjadi Gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, dua hari di kantor, tiga hari di rumah dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama, kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para gen Z ini, ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam. Tidak perlu capek-capek naik apa saja, cukup detail pun 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa, gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Karena para gen Z ini, saya ini diajarin karena maju gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Carvide, ada yang namanya tukang foto, dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para gen Z dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya jawabannya luar biasa. Kalau dari pasangan Ridho kami menambahi secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Itulah negara hadir kepada adik-adik gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak co-working-co-working yang sewanya gratis buat gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya. Karena gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus kekuatan ekonomi baru yaitu ekonomi digital. Ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Bisa dimana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Ridho. Oke waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul menanggapi pernyataan Bapak Ridhoan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu ada satu menit. Secara prinsip bagi gen Z, mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal yang kecil, ekonomi kreatif di tingkat gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna, mereka jadi I.O. masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para gen Z dimanapun para gen Z itu berada. Terima kasih. Maturnuun. 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 Oke, baik.